Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahabi ajmain amma baat Ikhwan dan akhwat pemirsa Al-Jamaah TV yang Allah muliakan Senang bisa kembali berjumpa dalam program Taujih Bersama Narasumber dan Dai Kita yang saat ini Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita Kami sebelumnya menyapa terlebih dahulu Kepada Ustadz Abu Hidayat, saya Roji Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa datang kemari berkunjung di studio Jamaah TV Dan saya sendiri Taufiq Rahman, Hukumfillah Dan insya Allah para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan Kita akan berbincang-bincang seputar uhwa Islamiyah Atau tentang persaudaraan Islam Dan tema kita kali ini adalah demografi perubahan agama Nah sebelum kita nanti lebih banyak mengulas tentang tema ini Kita akan mendengarkan terlebih dahulu Taujih dari beliau Ustadz Abu Hidayat, saya Roji Yang merupakan pengasuh pondok pesantren Atau jaringan pondok pesantren Al-Fatah di seluruh Indonesia Dan juga penasehat dari LBIPI Atau Lembaga Bimbingan Ibadah dan Penyeluhan Islam Langsung saja saya kira kita akan mendengarkan Taujih dari Ustadz Abu Hidayat, saya Roji kepada beliau Silahkan Ustadz Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alladhi arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haqqa Li uzhirahu ala dini kullihi wa kafa bilahi syahidah Asyadu an la ilahilallah wa ahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadi wa ala lihi wa sahbihi wa jundihi wa mantabi ahum bi'san ila yaumil qiyamah Masya Allahukan wa malam ya syalam yakun La hawla wa la kuwata ila billah amma ba'dah Ayol ikhwar rahimahkumullah Ikhwan dan akhwat dimanapun ruang dengar yang bisa mengikuti TV siaran TV al-jamah Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT Dan silaturahim pada kesempatan ini Teriring doa kami untuk antum semuanya Mudah-mudahan antum semuanya senantiasa diberikan Keberkahan dari Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan beberapa hal Sehubungan dengan Perkembangan situasi Kita sebagai umat Dan perubahannya sedang terjadi Satu Revolusi Teknologi Komunikasi Melahirkan transformasi di berbagai bidang Apakah Bidang industri Ekonomi Di dunia medis Termasuk di dalamnya adalah Perubahan sikap mental Dan perubahan demografi keagamaan Di seluruh dunia Kenapa? Karena dengan teknologi Informasi Lahirlah keterbukaan Dalam seluruh aspek kehidupan kita Dinamika Kegiatan kita Manusia Rasanya tidak ada lagi yang bisa disembunyikan Semua menjadi transparan dan jelas Dan ini kemudian Melahirkan perubahan-perubahan yang sangat cepat Walaupun Walaupun awalnya Penemuan sains dan teknologi ini akan digunakan oleh pihak-pihak Kelompok-kelompok Islamopobi Untuk Memberikan Memberikan Kesan buruk terhadap Islam Dengan informasi Informasi negatif Atau Black campaign Pencitraan terhadap dunia Islam Begitu buruk Awalnya Seperti itu Tapi kenyataan Justru Berubah Dengan adanya Penemuan Sain Teknologi Di bidang informasi Melahirkan keterbukaan Sehingga Justru dengan itu Islam menjadi sangat terbuka Dalam catatan sejarah Akhir abad 19 Itu ada Satu gerakan Orientalisten Yang mengadakan Konferensi Internasional di Palestina Dengan tema yang Mengkhawatirkan terhadap Perkembangan Islam Ini berarti masih kembali lagi pada Islamopobi Kelompok orang-orang yang Ketakutan kepada Islam Tapi ketakutnya tidak Beralasan Sehingga mereka perlu Mengadakan satu Pertemuan Pada skala Internasional Bagaimana ini Menghadapi umat Islam Di abad 11 Sampai abad 13 Itu sudah diperangi Umat Islam oleh Kekuatan dunia Seluruh Eropa dikerahkan Yang dikenal dengan Perang Salib Sudah tidak asing lagi 200 tahun Lamanya Dengan satu Keinginan Terhapusnya Islam Setidak Tidaknya Suara Islam Tidak bisa bergaung Dan Islam jadi Kerdil Dengan Black Campaign Informasi-informasi Negatif Maka Islam akan Mengecil Kemudian Kalau Perlu Hapus dari Muka bumi Dan ini memang Seperti yang Difirmankan oleh Allah Jauh hari Auzubillahimnas syaitan Rajin Yuriduna liyut Fi unurallahi Bi'afaihim Wallahu Mutim Munurihi Walau Karihal Kafirun Jadi Mereka Berganda Ingin Memadamkan Cahaya Allah Dari muka bumi Tapi Allah Ingin Menghidupkannya Dan ini Terbukti Ayat ini Makin jelas Makin kemari Makin jelas Kalau kita Runtut Dari awal Sejarah Para Nabi Dahulu Coba kita Lihat Jadi Bukan hanya Perubahan Kontemporer Tapi Sebelum Atau Para Nabi Nabi Mengalami Maka Diabadikan Lai Allah Dalam Ayat Tentang Bagaimana Sikap Orang-orang Yang tidak Suka Atau Ingkar Itu Kafir Itu Bencinya Terhadap Agama Padahal Agama Menyeruh Mereka Berbuat Baik Untuk Kebaikan Mereka Seperti Pada Kuliah Subuh Tadi Saya Sampaikan Coba Kita Lihat Bagaimana Perlawanan Terhadap Nabi 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 Mereka Tolak Mereka Cacimaki Nabi Nabi Mereka Musuhi Selama 900 Tahun Lebih Karena Usianya Panjang Sehingga Allah Murka Menurunkan Banjir Bandang Tenggelamlah Seluruh Orang Kafir Jadi Upaya Mereka Gagal Ingin Memadamkan Cahaya Allah Dari Muka Bumi Ingin Memusuhi Para Rasul Utusan Allah Akhirnya Allah Yang Menenggelamkan Mereka Nabi Ibrahim Tidak Tanggung Tanggung Yang Ingin Menghancurkan Yang Ingin Menghapus Apa Yang Dibawa Ajaran Tauhid Yang Dibawa Nabi Ibrahim Adalah Raja Diraja Namrud Dengan Kekuasaan Yang Luar Biasa Bahkan Nabi Ibrahim Ditangkap Dibakar Diserbu Dengan Pasukan Berkuda Tapi Allah Yang Menyelesaikan Kenapa Karena Memang Allah Yang Menghidupkan Cahayanya Walau Orang-orang Kafir Tidak Menyukainya Jadi Pasukan Yang Begitu Hebat Yang Begitu Gaga Mati Oleh Serbu Nyamuk Termasuk Namrud Hanya Kalau Pasukan Mati Di Medan Peperangan Langsung Jutaan Nyamuk Menyerbunya Sedangkan Namrud Dibiarkan Hidup Sampai Empat Puluh Hari Menahan Kesakitan Yang Luar Biasa Satu Nyamuk Saja Akhirnya Matilah Namrud Maka Islam Atau Agama Allah Agama Tauhid Tidak Padam Demikian Juga Di Jaman Nabi Musa Juga Yang Dihadapi Yang Mereka Membenci Kepada Agama Tauhid Adalah Raja Juga Namanya Firaun Sama Mengaku Dini Sebagai Tuhan Karena Saking Besarnya Kekuasaannya Punya Balat Tentara Yang Hebat Ada Informasi Dari Peramal Yang Dipercaya Bahwa Bahkan Lahir Seorang Anak Laki-Laki Dari Bani Israel Yang Menghancurkan Kerajaan Tuhan Maka Nah Inilah Kalau Namanya Sudah Urusan Kerajaan Sensitif Sekali Kalau Kursinya Digoyang-goyang Ini Apalagi Bayi Maka Tidak Bisa Dikerahkan Semua Tentara Untuk Menghadapi Bayi Yang Baru Lahir Kenapa Ingin Memadamkan Cahaya Allah Dari Muka Bumi Di saat Itulah Nabi Musa Lahir Setiap Bayi Yang Lahir Dari Bani Israel Laki-laki Dibunuh Dibunuh Saat Itulah Nabi Musa Lahir Tapi Karena Memang Mereka Punya Rencana Tapi Allah Juga Punya Rencana Tidak Tidak Mungkin Rencana Manusia Melampai Rencana Allah Karena Allah Yang Maha Kuasa Mudah Sekali Bagi Allah Untuk Hanya Menyelamatkan Seorang Bayi Namanya Musa Dan Singkat Cerita Dia Masuk Ke Istana Melewati Saluran Air Istana Dirawat Oleh Istri Fir'aun Sendiri Yang Bukan Kebetulan Dengan Takdir Allah Dengan Izin Allah Memang Sudah Beriman Kepada Dan Ketika Fir'aun Tahu Bahwa Ini Yang Rupanya Yang Diramalkan Orang Akan Menghancurkan Kerajaanku Ini Karnanya Harus Dibunuh Tapi Mudah Baga Allah Melindunginya Cukup Dengan Air Mata Seorang Wanita Dengan Tangis Istrinya Maka Urung Mereka Untuk Dia Untuk Membunuh Musa Yang Masih Bayi Begitulah Allah Kalau Mau Menghidupkan Cahayanya Sehingga Nabi Musa Bisa Melaksanakan Ajarannya Menyampaikan Firmannya Kepada Israel Demikian Juga Yang Jatuh Kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sudah Dikepung Oleh Pemuda Pilih Tanding Dengan Pilihan Yang Dari Kalangan Pendekar Dengan Pedang Terhunus Dikepung Rumahnya Tapi Bagi Allah Mudah Untuk Menyelamatkan Rasulullah Walaupun Pendekar Dibuatlah Matanya Menjadi Ngantuk Kemudian Lolos Nabi Muhammad Hijrah Kemadina Dan Ternyata Sepuluh tahun Kemudian Kembali lagi Justru Menaklukkan Mekah Fatul Mekah Terjadi Yang tadinya Keangkuhan Dan kesombohan Yang menyiksa Sahabat-sahabat Yang menista Yang menghina Yang menghujat Yang membuli Muhammad Bahkan Memembunuhnya Ternyata Dibalikkan Kemudian Mereka yang ketakutan Sehingga Terbukalah Islam Nah di Abad Kontemporer Ini Kita bisa Melihat Kita baca Sejarah Bagaimana Kebencian Orang-orang Kapir Itu Seperti Pada Mukodimah Tadi Eropa Sangat Khawatir Kalau Islam Masuk Ke Benua Eropa Mereka Sudah Lakukan Perangi 200 Tahun Lamanya Tapi Justru Umat Semakin Lama Makin Semangat Dia Tidak Pernah Menyerah Sehingga 200 Tahun Berapa Dana Reka Dana Reka Yasa Taktik Strategi Untuk Menghancurkannya Tetapi Ternyata Umat Islam Masih Hidup Bahkan Pasca Perang Salib Islam Masuk Berkembang Tidak Ada Satu Kekuatan Yang Bisa Menghabisinya Padahal Pada Saat Itu Target Utama Seperti Yang Menjadi Keputusan Kongres Orientalis Dan Internasional Di Palestina Ada Sebuah Kiat Bahkan Strategi Yang Disampaikan Tuan Doktor Samuel Zuimar Seorang Teolog Doktor Teolog Dari Inggris Yang Dia Belajar Islam Dia Belajar Paramahsastra Bahasa Arab Dia Belajar Sejarah Tapi Untuk Mencari Kelemahan Beliau Yang Memimpin Orientalisten Pada Saat Itu Dikala Mengadakan Evaluasi Ada Usulan Supaya Perang Salib Dimulai Lagi Jilid Dua Tapi Ditolak Oleh Beliau Tidak Mungkin Dulu Cukuplah Kekalahan Kita Luar Biasa Dan Nyatanya Tidak Bisa Kita Menumpas Umat Islam Lalu Diberikan Konsep Konsepnya Kalau Mau Mengalahkan Umat Islam Harus Tahu Dimana Letak Kekuatannya Karena Disitu Kelemahannya Yang Kedua Jangan Biarkan Umat Islam Bersatu Dan Yang Ketiga Tumbangkan Kepemimpinan Dunia Islam Kekhilafahan Turki Usmani Pada saat itu Tiga target Ini utama Dan ini Disepakati Kalau Umat Islam Itu Kekuatannya Pada Agamanya Dimana Lemahnya Jauhkan Mereka Dari Agamanya Maka Ada Serbuan Budaya Ros Rosful Fikir De Islamisasi Dalam Praktik Kehidupan Ada Liberalisme Eksistensialisme Madematralisme Itu Semuanya Dalam Rangka Menarik Musimin Dari Agamanya Kemudian Tersedot Mereka Pada Kubu-kubu Kecil Yang Terjebak Pada Ruang Materi Kesenangan Kesukaan Dan Sebagainya Maka Dikenal Ada Apa Spilis Sekularisme Pluralisme Agama Liberalisme Dan Liberalisme Sehingga Musimin Dibiarkan Itu Beragama Tapi Pikirannya Adalah Pikiran Sekuler Dalam Arti Unreligious Jadi Upaya Mereka Bagaimana Menjauhkan Masam Dari Agama Maka Kita Lihat Dengan Budak Serbuan Budaya Sekularisme Dan Sebagainya Banyak Pemuda Pemuda Muslim Yang Bukan Hanya Pemuda Pala Intelek Yang Punya Pikiran Jenius Cemerlang Dikirim Ke Eropa Dengan Alasan Tugas Agama Piasiswa Tapi Brainwashing Cuci Otaknya Pulang Dari Sana Dia Seorang Doktor Islam Seorang Pakar Intelek Tapi Pikirannya Pikiran Liberal Pikiran Sekuler Yang justru Setiap Ungkapan Kata-katanya Adalah Selalu Merugikan Terhadap Dunia Islam Ini Fakta Sejarah Kemudian Yang kedua Jangan Biarkan Umat Sam Bersatu Termasuk Lahirnya Partai-partai Karena Sudah Tumbangnya Kepemimpinan Dunia Islam Dunia Islam Dibagi-bagi Seperti Kue Lapis Menjadi Daerah Kolonial Daerah Penjajah Diserbu Oleh Barat Dengan Misi Bukan Hanya Mengeksploitir Kekayaannya Tapi Juga Menghancurkan Budayanya Menghancurkan Agamanya De-Islamisasi Dalam Praktik Kehidupan Atau Sekurang-kurangnya Dibonsai Itu Agama Islam Hanya Tinggal Kalau Bicara Islam Ya Paling Fikih Bata Lewudu Tentang Apa Namanya Sutra Tentang Bahkan Dipertajam Perbedaan Perbedaan Furuk Ya Karena Disleksi Maka Kalau pada Tahun 60an Kita Bicara Soal Agama Ya Bicaranya Sekitar Fikih Itu Bahkan Yang Dibicarakan Tidak Dalam Arti Fikih Yang Utuh Tapi Fikih Dalam Arti Ubudiyah Dan Yang Dipertajam Adalah Perbedaan Perbedaan Itu Tapi Apa Yang Terjadi Kalau Saya Hitung Itu Abad 11 Sampai Abad 13 Dan Pada Di Abad Modern Di Jaman Tumbangnya Apa Runtuhnya Dua Gedung Kembar Tahun 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 Ini Yang Diwakili oleh Presiden Walker 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 Bush Jod Walker Bush Yang Mengadakan Satu Rencana Yang Luar Biasa Spektakuler Membuat Tipu Daya Dengan Mengorbankan Dua gedung Kembar WTWTC Dihancurkan Itu Gedung Kemudian Tidak Lama Dari Sesudah Itu Ada Kambing Hitamnya Adalah Al-Qaeda Sebab Mau Melangsung Menodoh Umat Islam Mungkin Ya Itu Tentu Diperhitungkan Jadi Al-Qaeda Sasarannya Yang disebut Kambing Hitam Tapi Sebenarnya Tujuannya Adalah Islam Dunia Islam Dimaksud Apa Supaya Lahir Satu Situasi Suasana Mereka Punya Image Bahwa Islam Itu adalah Teroris Penghancur Dunia Yang menjadi Musuh Dunia Coba Itu kan Sama Dengan Jadi Dengan Isu Isu Itulah Dikembang Kesemikan Upaya Sudah Dipersiapkan Ternyata Di kemudian Hari Al-Qaeda Tidak punya Kemampuan Seperti Itu Dan Dibongkar Oleh Seorang Penulis Amerika Mantan Angkatan Udara Amerika Bahwa Itu adalah Sebuah Tipu Daya Kebohongan Besar Menipu Dunia Sampai Hari ini Pesawat Yang Menabraknya Juga Tidak Jelas Pilot Pilotnya Juga Siapa Penumpangnya Juga Siapa Sekarang Bangkainya Dari Mana Tidak Pernah Diungkapkan Dan Kenapa Di Gedung Pergedagangan Dunia Yang Dihunia Oleh Tidak Kurang Dari 4.000 Yahudi Satupun Orang Yahudi Tidak Ada Yang Mati Di Situ Kenapa Tidak Sampai Waktu Lama Tiba Tiba Jod Walker Bus Itu Kemudian Menetapkan Menjustifikasi Bahwa Ini adalah Al-Qaeda Usama Bin Laden Dan Dipersiapkan Peralatan Perang Canggih Untuk Langsung Menyerbu Afganistan Dengan Alasan Mencari Kakek-kakek Tua Satu Orang Tapi Dengan Perlengkapan Yang Senjata Pemusnah Masal Dikerahkan Ribuan Puluhan Ribu Tentara Untuk Menyerbu Afganistan Eh Ternyata Di kemudian Hari Belakangan Ketahuan Bahwa Sebenarnya Memang Bukan Dua Sasarannya Sasaran Pencemaran Nama Iba Islam Dan Ternyata Di Afganistan Ada Barang Yang Sangat Dibutuhkan Lai Dunia Yaitu Cadangan Minyak Untuk 100 Tahun Di Sebuah Lembah Kasvia Namanya Belum Selesai Di Afganistan Langsung Ke Irak Dituduhnya Presiden Pem 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 Buat Atau Penyimpan Senjata Pemusnah Masal Badan Ini Kemudian Juga Tidak Terbukti Setelah Saddam Musen Dikejar Kejar Seperti Buruan Tikus Selalu Ditangkap Dan Jauh Daripada Kemanusiaan Padahal Menangkap Menyuarakan Hak Asasi Manusia Sampai Sekarang Mereka Pun Tidak Bisa Menundukkan Afganistan Karena Afganistan Dalam Sejarah Tidak Pernah Bisa Ditaklukkan Oleh Siapapun Selain Medanya Juga Mental Orang Orang Dalam Bahasa Asing Sebutnya Mereka Tentara Amerika Kobol Kobol Puluhan Ribu Yang Mati Yang Pulang Stres Dan Gila Berapa Danya Dikerahkan Sampai Sekarang Tidak Bisa Dikuasai Sepenuhnya Di Irak Juga Demikian Malah Kacau Timbullah Perang Saudara Dipentullah ISIS Dan Sebagainya Amerika Pergi Dari Situ Negaranya Kacau Hanya Diambil Minyaknya Inilah Rekayasa Mereka Tapi Isu Yang Begitu Negatif Setelah Dihitung 2001 Dari Perang Apa Namanya Abad Akhir Abad 19 Sekarang Abad 21 Berapa Tahun Berapa Abad 20 Abad Lamanya Ya Dari Abad 11 Serang Abad 21 Betul 10 Abad Iya 10 Abad 10 Abad 100 Tahun 19 Sama 2000 100 Tahun 19 Kan 100 Tahun Apa Yang Terjadi Justru Sesudah Itu Dunia Terbuka Pengembangan Sain Teknologi Orang Tidak Bisa Lagi Dibodohi Mereka Menjadi Penasaran Apa Betul Ada Islam Seperti Ini Justru Pasca Runtuhnya Dua Gedung Gembar Di New York Itu Umat Islam Dunia Menjadi Terbuka Mereka Mau Mempelajari Agama Islam Dan Kitab Yang Paling Laris Pasca Terjadinya Hancurnya Dua Gedung Gembar Itu Adalah Al-Quran Dan Ini Terbukti Sampai Hari Ini Justru Mu'wallahumu Timmu Nurihi Walau Kariha Al-Kafirun Allah yang menghidupkan Cahayanya Tidak bisa dibendung Al-Allah Sekarang di Inggris Di Perancis Di Itali Bahkan Difatikan Sendiri Di Belanda Di Sweden Negeri Porno Polandia Kanada Jerman Jerman Bahkan Di Rusia Negeri Negeri Lain Islam Terus Tumbuh Tiap hari Tiap saat Inggris Baru Beberapa Waktu Yang Lalu Baru Menutup 500 Gereja Karena Kosong Hanya Makan Biaya Ditutupnya 500 Gereja Ada yang Dijual Kemudian Membuka Sebagian Menjadi Masjid 435 Masjid Dalam Waktu Yang Bersamaan Banyak Para Mu'alaf Mereka Ternyata Islam Telah Dipelajari Tidak Sesuai Dengan Informasi Yang Mereka Buat Isu Isu Yang Dibuat Negatif Ternyata Bohong Belaga Maka Hari Ini Terus Orang Berduin Mas Inilah Yang Saya Maksud Bahwa Terjadinya Perubahan Demografi Keagamaan Mungkin Bukan hanya Di Eropa Di Australia Dan yang Terakhir Di New Zealand Hasad Dan Dengki Islamopopi Mereka Dia Tumpahkan Dalam Bentuk Teroris Justru Membuktikan Siapa Yang Teroris Sedang Sholat Persiapan Masjolat Cuma Dibantai Dengan Senjata Mesin Otomatis Berapa Puluh Yang Meninggal Dunia Tapi Ternyata Justru Mendapat Simpati Besar Oleh New Zealand Khususnya Dan dunia Pada Umumnya Membuka Mata Mereka Tiap Hari Mereka Berduin Masuk Islam Ibu Ibu Musimat Datang Beli Kerudung Pakai Kerudung Dulu Kemudian Dia Sahadat Inilah Bukti Kebenaran Demikian Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bisa Memberi Pencerahan Dan Menjadi Satu Bahan Tafakur Untuk Direnumi Dan Sekaligus Disyukuri Ternyata Memang Benar Islam Tidak Pernahakan Mati Dan Ini Diunggapkan Bukan Kata Saya Ketika Kongres Media Islam Internasional Yang Diselenggarakan Kantor Berita Agama Islam Yaitu MINA Merot News Agency Di Kedung Antara Mengundang Tokoh Dari Indonesia Yaitu Mantan Ketua BBNU Kiai Haji Hasimus Jadi Beliau Katakan Kalau Namanya Gangguan Perlawanan Kebencian Itu Sebuah Keniscayaan Tidak Bisa Akan Berhenti Sepanjang Setan Masih hidup Yang Kedua Tetapi Islam Tidak Akan Bisa Dikalahkan Kalau Umat Islam Bisa Dikalahkan Tapi Kalau Islam Tidak Akan Bisa Dikalahkan Ini Kata-kata Beliau Demikian Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Demikian para Ikhwan dan Akhwat Yang Allah Melihakan Menarik Sekali Bagaimana Beliau Setabul Hidayat Saya Roji Mengupas Tuntas Bagaimana Upaya Musuh-musuh Islam Dari Sejak Zaman Nabi Nuh Alayhi Salam Sampai Pada Masa Nabi Muhammad Sallallahu Dan Sampai Pada Zaman Sekarang Upaya Upaya Atau Musuh-musuh Islam Yang Ingin Mencitrakan Negatif Agama Islam Dan Mendiskreditkan Umat Islam Pada Zaman Sekarang Beliau Tuntas Dan Apa Sebab-sebabnya Dan Bagaimana Langkah-langkah Mereka Nah Para Ikhwan Sekalian Ustaz Tabul Hidayat Saya Roji Tadi Ustaz Sampaikan Bahwasannya Di antara Penyebab Kemunduran Umat Islam Adalah Perpecahan Atau Tidak Ada Persatuan Dalam Tubuh Umat Islam Kira-kira Apa Yang Menyebabkan Semenjak Runtuhnya Khilafah Turki Uthmani Sampai Sekarang Begitu Sulitnya Umat Islam Untuk Bersatu Dan Mengapa Mereka Terus Menikmati Perpecahan Seperti itu Kalau Dari Hasil Keputusan Kongres Sebuah Strategi Yang Dituangkan Oleh Tuan Zuymer Dokter Teolog Samuel Zuymer Dia mengatakan Jauhkan Masam Dari agamanya Kalau Saya Menurut Saya Ada dua Pilar agama Yang dilupakan Di antara Salah satu Di antara Pilar itu Pertama Tauhid Ini Saya kira Alhamdulillah Sepakat Semua Seperti Yang Dibawa Para Nabi Ajaran Para Nabi Itu Intinya Tauhid Tapi Pilar kedua Adalah Persatuan Dan Kesatuan Ini Yang saya Sebut Pilar Kedua Tauhidul Umah Satunya Umat Ini Dua Pilar ini Tidak Bisa Dipisah Kalau kita Baca Surat Al-Ambiyah Ayat 25 Allah berfirman A'udzubillah Minasyaiton Rajim Wa ma Arsalna Ming Koblikah Mir Rasulin Illa Nuhi Annahu La Ilaha Ila Anna Fa Budun Ini Pilar pertama Dan banyak Ayat-ayat yang lain Ber tidaklah Kami mengutus Seorang sebelum Engkau Muhammad Mir Rasulin Dari kalangan Nabi Berarti Nabi-Nabi Sebelum Nabi Muhammad Illa Nuhi Kecuali Kami wahyukan Ilahi Kepadanya Annahu La Ilaha Ilana Tidak ada Tuhan Kecuali Aku Ini Prinsip Pertama Fa Budun Maka Sembala Aku Ini Tidak Bisa Ditawar-tawar Jadi Kalimat Ta'ibah La Ilaha Ilaha Kalau ini Sepakat Oke Walaupun Ada yang masih Penyimpangan Penyimpangan Dalam praktek Tapi Ini sepakat Umat Islam La Ilaha Ilallah Maka Kalau kalimat La Ilaha Ilallah Ini agak Diusik Orang Bangkit Seluruh Dunia Islam Karena Karena Pilar Pilar Utama Tapi Pilar Yang kedua Dilupakan Yang Sering Saya Sampaikan Pada Surat Asura Ayat 13 Allah Pun Berfirman Syara'alakum Minad Din Allah Telah Meshareatkan Lakum Bagi Kamu Minad Din Yang Disyariatkan Din Ad Din Tidak Ada yang Istilah Lain Minad Din Mawas Sobih Nuh Seperti Yang Telah Diwasiatkan Kepada Nabi Nuh Walladhi Aw Hayna Ilaika Dan Seperti Yang Kami Wahyukan Kepada Muhammad Jadi Dari Pertama Yang Menerima Syara'at Sampai Nabi Akhir Zaman Yang Menerima Syara'at Itu Sama Satu Walladhi Aw Hayna Ilaika Wama Wasoi Nabi Ibrahim Wa Musa Wa Isa Juga Sama Seperti Yang Telah Diwasiatkan Kepada Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Apa Rupanya Yang Diwasiatkan Itu Syara'at Itu Perintahnya Apa An Aki Muddin Walladhi Tata Farrakufi Tegakkan Oleh Kamu Agama Kalau Tegakkan Agama Semua Muslimin Punya Kesadaran Tapi Tidak Dilanjutkan Walladhi Tata Farrakufi Jangan Kamu Perfirko Firko Di Dalamnya Ini Yang Kurang Mendapat Perhatian Dan Ini Dipelajar Tuan Zuimar Karena Disini Kekuatannya Jangan Sampai Umat Semengamalkan Agama Tidak Berpecah Belah Karena Disini Kekuatannya Kalau Umat Sembersatu Diamnya Saja Mengmatikan Mereka Maka Ini Jadi Strategi Jangan Sampai Umat Sembersatu Jangan Biarkan Umat Islam Bersatu Maka Kalimat Yang Paling Ditakuti Selain Akidah Tadi Adalah Umat Dan Wahidah Wehdatul Umat Maka Caranya Mereka Mengirimkan Berbagai Macam Strategi Kiat-kiat Bagaimana Caranya Supaya Menjadi Masuk Dalam Kubu 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 Dan Ditan Ditan Asopiah Fanatisme Terhadap Golongan Dalam Berbagai Versi Dan Warna Yang Beraneka Macam Ini Penyakit Peradaban Umat Jadi Jelas Sekali Ya Tadi Para Bahwa Mengapa Sampai Saat Ini Persatuan Itu Sulit Diwujudkan Dan Mengapa Kaum Muslimin Begitu Menikmati Perpecahan Ada Faktor Internal Dan Juga Ada Faktor External Tadi Disebutkan Faktor Internal Yaitu Betapa Umat Islam Tidak Menyadari Artinya Kesadaran Diantara Umat Islam Untuk Bersatu Itu Masih Sangat Kurang Dan Ada Faktor External Yaitu Upaya Muslim Untuk Menjauhkan Kaum Muslimin Dari Agama Mereka Buat Mereka Tidak Tidak Sadar Akan Perpecahan Itu Dan Buat Mereka Tidak Sadar Tadi Disebutkan Oleh Ustad Yaitu Membuat Citalan Negatif Tentang Islam Yaitu Islamofobia Terlebih Kita Lihat Tadi Ustad Menyampaikan Bagaimana Kita Mengambil Hikmah Dari Peristiwa Di New Zealand Nah Ada Satu Fakta Menarik Belum Lama Ini Akhir Tahun 2018 Ada Satu Penelitian Dari Lembaga Research Di Amerika Yang Menyebutkan Bahwa Tingkat Diskriminasi Terhadap Umat Islam Itu Di Seluruh Barat Itu Eropa Dan Australia Mencapai 40% Jadi Hampir 40% Setengah Dari Jumlah Kaum Muslimin Yang Ada Di Negara Barat Itu Mengalami Diskriminasi Baik Fisik Ya Pendidikan Dan Di Bidang Lain Tapi Di Satu Sisi Kita Lihat Tadi Bagaimana Solidaritas Orang Orang Barat Terhadap Kaum Muslimin Seperti Yang Terjadi Yang Non-Muslim Atau Kafir Mereka Membangun Solidaritas Kebetulan Terhadap Umat Islam Jadi Bagaimana Kita Membaca Ada Satu Fakta Diskriminasi Di Dunia Barat Meningkat Tapi Ada Satu Fakta Juga Bagaimana Solidaritas Orang Orang Barat Terhadap Dunia Islam Itu Juga Tumbuh Kalau Soal Gangguan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Tidak Mungkin Tidak Ada Gangguan Tidak Jadi Kalau Mereka Menyebut Sepenghinaan Membuli Itu Wajar Orang Para Nabi Juga Begitu Dan Itu Sunnatullah Dan Akan Tetap Ada Sepanjang Setan Masih Hidup Setannya Sudah Bosan Kok Mau Jadi Setan Sudah Bosan Sekarang Gak Mau Jadi Setan Satunya Temannya Kenapa Habis Kita Selalu Jadi Kambing Hitam Kalau Ada Orang Apa Setan Yang Dituduh Orang Berzina Setan Yang Dituduh Dia Yang Berzina Setan Yang Dituduh Yang Mencuri Orang Membunuh Setan Juga Udah Kita Gak Bosen Jadi Setan Jadi Itu Memang Sunnatullah Dan Walaupun Begitu Dari Ungkapan Para Mu'alaf Mu'alaf Itu Masya Allah Saya Kadang Satu hari Kadang-kadang Terus Terang Saya Mencari Informasi Youtube Itu Perkembangan Dunia Islam Itu Suara-suara Mereka Itu Masalah Akhidah Walaupun Dengan Air Mata Itu Kan Semua Dalam Proses Perjalanan Sejarah Mempertahankan Iman Itu Seperti Itu Siapapun Jadi Mereka Makin Kuat Makin Justru Membuktikan Yang Kedua Orang Sekarang Berpikir Tidak Bodoh Semua Sudah Lebih Jelas Membedakannya Hak dan Batik Dan Ini Sifatnya Gangguan Gaunis Seperti Itu Makin Lama Makin Reda Makin Lama Makin Reda Makin Reda Mereka Menjadi Tahu Coba Sekarang Jumatan Di Rusia Sampai Begitu Rupa Di Inggris Di Semua Tadinya Menolak Sekarang Menerima Dan Seterusnya Itu Satu Nah Yang kedua Yang kedua Pertanyaannya Soal Gangguan Itu Mesti Ada Jadi Ada Diskriminasi Tapi Ada Solidaritas Nah Itu Tadi Memang Memang Orang Kan Berpikir Sekarang Gak Bisa Dibohongin Orang Informasi Datang Dari Berbagai Segi Sekarang Islam Terbuka Quran Bisa Dilihat Makanya Sekarang Kita Lihat Gereja Itu Bangkrut Katolik Itu Bangkrut Kristen Kenapa Dia Tidak Mampu Mengakomodir Pertanyaan Pertanyaan Para Para Penganutnya Soal Teologi Soal Teologi Ketuhanan Dibadil Dalam Islam Ternyata Lengkap Cerita Soal Kisah Siapa Nabi Issa Siapa Mariam Dengan lengkap Dan jelas Kalau mereka Menutupi Tadinya Firman Taduh Firman Kemudian Bersama Dia Lalu Kemudian Dia Dan Setelah Dibingung Orang 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 Mbak Bodoh Ternyata Ini Itu Yang Antara Lain Dan Yang Lebih Menyalak Lagi Sekarang Adalah Pertama Islam Diajarkan Dengan Damai Dan Yang Perlu Dicatat Ini Jangan Dengan Revolusi Tapi Dengan Damai Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Itu Yang Menarik Buat Mereka Yang Kedua Islam Ternyata Universal Bukan Itu Bahasa Arab Universal Lintas Batas Batas Sekat Sekat Etnis Atau Yang Lain Ini Yang Mereka Lakukan Yang Ketiga Rahmat Alil Alamin Jadi Universal Rahmat Alil Alamin Mereka Merasakan Sekarang Oh Ternyata Dikalah Pemikiran Ide Ide Manusia Itu Gagal Untuk Membentuk Kehidupan Yang Harmonis Kehidupan Yang Tenang Justru Dia Temukan Kedamaian Dalam Islam Dikalah Orang Lain Membuat Sekat Sekat Warna Kulit Etnis Dan Kelompok Kelompok Tertentu Untuk Membedakan Manusia Satu Dengan Yang Lain Justru Islam Ternyata Membuka Itu Semua Ini Yang Menjadikan Mereka Lebih Tertarik Pada Islam Sangat Menarik Sekali Para Hewan Sekalian Jadi Fakta Di New Zealand Semakin Untuk Mendiskreditkan Umat Islam Dan Mencitrakan Negatif Umat Islam Justru Akan Semakin Menambah Jumlah Umat Islam Dan Semakin Membuat Dunia Barat Tertarik Dengan Islam Sehingga Mereka Membuka Diri Untuk Mempelajari Islam Ada Ini Juga Satu Suara Ini Suara Yang Banyak Kemudian Membuat Taskik Atau Peraguan Dalam Umat Islam Terutama Berkaca Dalam Peristiwa New Zealand Ada Yang Melihat Mengajak Umat Islam Harus Belajar Dari Orang Orang Di New Zealand Yang Non Muslim Itu Bagaimana Mereka Menghargai Komunitas Kecil Atau Minoritas Muslim Di Sana Dengan Apalah Memakai Simbol Islam Kemudian Itu kan Satu Fakta Dimana Ada Nilai Nilai Seperti Nilai Nilai Toleransi Menurut Mereka Ya Dalam Kasamata Bagaimana Simbol Agama Itu Hanyalah Simbol Ditarik Ada Yang Di Indonesia Mengapa Umat Islam Di Indonesia Terlalu Kaku Yang Tidak Mau Pakai Topi Natal Sebagai Wujud Toleransi Kemudian Tidak Tidak Merayakan Perayaan Non Muslim Sebagai Bagian Orang Barat Saja Bisa Menunjukkan Wujud Toleransi Memang Kalau Kita Lihat New Zealand Dan Juga Dunia Barat Pada Umumnya Mereka Bukan Islam Tapi Perlakunya Islami Nah Ini Yang Kita Umat Islam Ini Kelakuannya Kadang-kadang Non Islami Itu Satu Ini Ini Harus Kita Akui Misalnya Soal Disiplin Kebersihan Toleransi Dan Seterusnya Memang Dikenal New Zealand Itu Suatu Negeri Yang Paling Rama Ada Benda Yang Hilang Itu Tidak Akan Kemana Mana Kemudian Apa Namanya Kalau Kita Nanya Alamat Bukan Sekadar Ditunjukin Tapi Diantar Nah Ini Kan Islami Ya Di Negeri Beberapa Negeri Di Barat Itu Kan Ada Pejalan Kaki Trotoar Untuk Pejalan Kaki Orang Tidak Boleh Nyebrang Ke Jalan Kalaupun Nyebrang Itu Ada Jalan Tempat Jalan Dan Ketika Ada Orang Jalan Mobil Mesti Berhenti Nah Itu Kan Islami Tapi Oleh Orang Islam Sendiri Nah Itu Karena Umat Islam Terjebak Kepada Urusan Fikih Ritual Kaku Ini Harus Kita Akui Ini Juga Belajar Kenyataan Tapi Ada pun Kemudian Diartikan Bahwa Mestinya Kita Belajar Dari Toleransi Mereka Kita Terapkan Nah Ini Masalah Karena Memang Di Dalam Islam Ada Batas Batas Toleransi Mana Yang Disebut Toleransi Toleransi Disini Dalam Hal Muamalah Kemasarakatan Kemaslahatan Dan Seterusnya Tapi Kalau Di bidang Akidah Tidak Bisa Kalau Kemaslahatan Oke Kita Bisa Bergaul Dengan Siapapun Bisa Berteman Dengan Siapapun Bisa Bertetangga Dengan Siapapun Tapi Kalau Urusan Akidah Ada Akidahnya Kaidahnya Lakum Din Hukum Wali Dan Kita Tidak Boleh Menghina Agama Mereka Tidak Boleh Tidak Boleh Menghina Tuhannya Dilarang Nanti Dia Akan Menghina Tuhan Kita Jadi Jelas ya Pak Rahman Bahwa Dalam Nilai-nilai Islami Yang Selama Itu Tidak Terkait Dengan Persoalan Akidah Maka Umat Islam Memang Seharusnya Belajar Dari Negara Barat Yang Mereka Mampu Menghidupkan Nilai-nilai Islam Dalam Bentuk Kebersihan Kedisiplinan Tapi Dalam Persoalan Akidah Umat Islam Harus Punya Posisi Yang Jelas Ya Jelas Hewan Sekalian Pertanyaan Terakhir Sekarang Langkah Langkah Apa Yang Harus Langkah Langkah Konkret Apa Yang Harus Kita Lakukan Mungkin Dari Komunitas Terkecil Pribadi Keluarga Dalam Rangka Membentuk Satu Tujuan Persatuan Umat Islam Dan Semakin Memperkecil Asobiah Dalam Tubuh Belajar Dari Sejarah Dan Kenyataan Dalam Jangan Kita Terjebak Kepada Rutinitas Ritual Tanpa Makna Yang Kedua Dua Pilar Yang Tidak Bisa Dipisahkan Tauhid Yang Kedua Tauhid Tauhidul Umat Satunya Umat Union And Unity Hidup Berjamaah Sampai Allah Memerintahkan Allah Dan Rasanya Merintahkan Lima Waktu Sehari Semalam Solat Berjamaah Solat Sunnah Jumat Solat Jumat Berjamaah Idul Dua Solat Idain Dua Idul Dua Hari Raya Dua Itu Berjamaah Kemudian Menjadi Satu titik Ketika Melaksan Ibadat Seluruh Dunia Ini Cukup Menjadi Pelajaran Mestinya Bahwa Umat Semuat Yang Satu Yang Tidak Bisa Dipisah Pisah Ini Yang Disebut Oleh Wali Al-Fatah Islam Adalah Umat Yang Satu Yang Tidak Bisa Dipisah Pisah Dengan Dengan Lain Dalam Situasi Aman Ataupun Tidak Aman Nah Ini Yang Mesti Kita Sadari Jadi Perbanyak Persamaan Perkecil Perbedaan Akidahnya Sama Kitabnya Sama Nabinya Sama Perbedaan Yang Terjadi Adalah Perbedaan Furuk Disini Tasamuh Yang Diperlukan Jadi Sesuai Dengan Misinya TV Aljamah Ini Yaitu Ingin Persatukan Umat Karena Memang Bukan Ingin Itulah Menjadi Prinsip Kedua Sesudah Akidah Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Yang Saya Sampaikan Ada Kekurangannya Mohon Dimaafkan Para Ikhwan Sekalian Tadi Pesan Penutup Dari Beliau Sad Abu Hidayat Sayroji Sangat Bijak Sekali Dan Harus Menjadi Perhatian Besar Bagi Kaum Muslimin Seluruhnya Baik Dari Individu Atau Secara Kolektif Yaitu Perkecil Perbedaan Dan Perbesar Persamaan Diantara Kaum Muslimin Dan Lebih Menyibukkan Pada Persamaan Dan Lebih Tasamu Atau Lapang Dada Terhadap Perbedaan Perbedaan Yang Kecil Ini Demikian Senang Sekali Bersama Dengan Para Hewan Sekalian Dalam Program Tauji Tauji Hul'umah Kali Ini Dan Insyaallah Kita Akan Berjumpa Kembali Dalam Program Demikian Di Waktu Yang Lain Kami Kami Ucapkan Jazakum Lain Ketirah Pada Usata Bulidaya Dan Para Eh Sekalian Yang Sudah Menyimak Tauji Dan Perbincangan Kita Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Channel TV Atau Aljamah TV Dan Like And Share Saya Taufik Rohman Dari Studio Aljamah TV Desa Pasir Angin Cilengsi Bogor Mengucapkan Bilahi Taufiwadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Sampai 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 Terima kasih.